Terduga pelaku pelajaran seksual di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat di Ketawi telah melakukan pertemuan dengan terduga korban terkait kasus ini pada Kamis 8 September. Dilaporkan bahwa dalam pertemuan itu membahas upaya perdamaian antara kedua pelah pihak. Terkait hal ini, pihak KPI menyatakan pihaknya mendukung sikap tegas dalam penyelesaian kasus. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 10 September, Komisioner KPI Bidang Kelembagaan Irsan Ambia menyatakan bahwa pihaknya mendorong opsi penyelesaian lewat jalur hukum. Menurut Irsan, upaya ini juga terlihat sejak awal kasus ini mencuat. Hal ini dibuktikan dengan pendampingan pada korban yakni MS. Terkait dengan proses penyelesaian kasus ini, Irsan menyebut bahwa KPI tidak akan melakukan intervensi. Sementara itu, soal pertemuan antara MS dan terduga pelaku, Irsan tidak menjelaskannya secara rinci. Pertemuan antara MS dan terduga pelaku terjadi pada Rabu 8 September. Disebutkan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh MS dan membahas terkait upaya damai. Sebelumnya, pengacara MS Roni Hutahayan menilai bahwa MS telah mendapat tekanan dari pihak tertentu soal upaya damai tersebut. Roni pun merasa jenggal dengan pertemuan yang membicarakan upaya damai itu. Terlebih, kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian hingga melibatkan banyak pihak. Meski begitu, Roni belum dapat memastikan soal dugaan tekanan tersebut lantaran belum bertemu dengan MS. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!